Intro Ada bocil yang bandel banget Dia malah nginjatuhin handphone orang di kereta Ibunya sampai malu Terus di restoran, makanan orang sembarangan dia tuangin bumbu Dia buang ludah Sampai ibunya harus minta maaf dan ngegantiin uang makanannya orang itu Setelahnya si ibu jadi kesel banget Dia udah gak kuat sama anaknya yang bandel itu Bocil nakal itu ditinggalin di jalan Tapi tiba-tiba aja ibu itu dapet penglihatannya teman-teman Ternyata anaknya ngelempar handphone orang itu Karena disana ada kelompok pencopet Dan dia berusaha nyegah Terus ternyata orang di restoran juga jahat teman-teman Dia naruh rambutnya di mangkok makanan Untuk ngejebak si pemilik restoran itu Jadi si bocil sebenernya gak nakal Begitu sadar, ibunya langsung nyesel dan balik ke jalan Dan untungnya si anak masih ada disitu Ibunya langsung minta maaf dan berjanji gak akan salah paham lagi Waduh si bocil ternyata punya kemampuan lebih untuk melihat teman-teman Emak-emak ini keterlaluan Berasnya si kurir sebenernya balik nih teman-teman nyariin Tapi ya berasnya udah keburu dibawa sama ibu-ibu itu Eh tapi ternyata setelah dimasak dan dimakan Nasinya malah bikin ibu itu sakit di perut dan di kepala Tanpa dia sadari ternyata itu beras beracun teman-teman Yang emang bukan untuk dimakan manusia Si ibu langsung keluar buat cari pertolongan Eh tapi pas dia masuk dan mau turun pakai lift Tiba-tiba liftnya itu malah rusak Si ibu pun kejebak dan malah gak ada nih yang nolongin dia Nah kan kena batunya kan Cewek ini makan bareng keluarga besarnya Tapi jorok banget Om-om ini main langsung cidok aja tuh sup ke mulutnya Terus ada nih yang ngejatuhin sumpit Tapi bukannya diganti malah dilap-lap pakai ketek Abis itu sumpitnya langsung dipakai buat ngumpuk-ngumpuk makanan Udah gitu nih kakeknya ini ngunyah sambil ngomong mulu Nasinya jadi kesembur kemana-mana tuh Ada juga emak-emak yang sibuk ngambilin makanan untuk anaknya Dan kalaupun datang makanan baru Langsung diserbu tuh makanan Jadi ceweknya gak kebagian Terus liat lagi nih si kakek Abis makan jigongnya dimentalin Sampai masuk ke gelesnya cewek ini Akhirnya datang juga nih makanan terakhir Cewek ini yakin Yang lain udah pasti pada kenyang kan Sekarang giliran dia Eh ternyata yang lain udah pada nyiapin kantong kresek teman-teman Semua berebut-but ngebungkus makanannya Udah deh cewek ini tetep ngedapet apa-apa Kasian banget ya dia Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya